Hai tayyum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa sayyidina wa maulana muhammadin ibni abadillah wa ala alihi wa ashabihi mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du usada-usada yang dirahmatilah Allah syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar syarah dari al-ajuruminya ya wabil khusus sebetulnya kita ingin belajar nahwu dan sorof tapi memang belajar nahwu dan sorof itu perlu sanat ya nah salah satu sanat terbaik dalam belajar kitab nahwu sorof ya dan ini juga tidak sering dikaji di pondok pesantren di Indonesia itu adalah menggunakan kitab al-ajuruminya karya dari Ibnu al-ajurum dan memang kitab ini sebagaimana yang saya jelaskan ya sudah ditakdirkan untuk menjadi kitab yang sangat bermanfaat yang paling sering digunakan dan dipelajari di seluruh dunia sampai-sampai penulisnya itu dalam kisahnya itu ingin tahu apakah kitab ini bermanfaat atau tidak itu dengan cara dibuang di di laut kalau dibuang di laut terus hanyut di silahnya kan gitu kentir kalau kata orang Jawa kemudian nggak balik lagi berarti emang enggak enggak perlu bikin kitab ini gitu ternyata kitabnya balik lagi ke beliau dan pintanya juga nggak basah gitu nah mudah-mudahan ini mungkin sedikit karomah dari beliau ya gitu terkait dengan bagaimana kitab ini nantinya akan menjadi kitab yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya nah satu-satunya yang dirahmatilah Allah kita akan coba review sedikit saja review sedikit saja gitu ya supaya supaya nggak 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 lupa atau mungkin juga sebagai reminder saya akan coba share terlebih dahulu word ya word baik ini saya ada semacam tadribat tadribat itu latihan ya satu-satunya ya latihan soal gitu jadi bukan hal yang berat tapi ini butuh-butuh nggak butuh gitu ya karena kalau ditinggalin juga khawatir kelupaan gitu ya kalau kalau ingat ya kalau kita bisa ya Alhamdulillah syukur Alhamdulillah baik yang pertama ya mungkin satu-satunya ada yang bisa bantu menjawab ini sengaja saya kasih apa namanya space harokat kosong karena itulah yang jadi istilahnya jadi PR kita atau jadi latihan kita jadi jika satu-satunya punya waktu luang atau mungkin sekarang gitu ya satu-satunya bisa kita coba coba bantu menjawab ada yang mau membantu menjawab yang yang pertama mungkin ya yang pertama saya tunjuk langsung aja saya tunjuk langsung aja ya Pak Pak Suryo Baik Pak Ustaz Suryo ini yang soal yang pertama ini kira-kira jawabannya apa Pak? Hadha Kolamun Hadha Kolamun Nah kemudian Kira-kira dia marfu, mansub, majezum atau majerur Pak? Kalau dalam kaedah dia posisinya marfu, mansub atau majerur? Dia tanda rova, tanda nasub atau tanda domahtain itu tanda rova atau tanda nasub atau tanda jazem? Kurang paham dengan istilah Tapi karena saya Kolamun Karena di depannya Hazat, terus dia pasti dia tutunggal, dia setelah apa gitu Hanya inti sarinya yang saya pahami begitu Tapi istilahnya belum hafal semua Siap Jadi istilah dari doma ya Itu istilahnya marfu Ya istilahnya adalah marfuun Marfu dengan apa? Dengan doma Dan alasannya betul Pak Lianahu mufrat Lianahu mufrat Jadi marfuun bid doma Lianahu mufrat Jadi dia itu marfu dengan doma Karena dia tunggal, mufrat itu tunggal Ya mufrat itu tunggal Jadi secara Secara Apa namanya Analisisnya tepat Pak Analisisnya tepat Bu Reski boleh bantu yang nomor dua Ya coba ya Bukan Hazat kolamani Nah Kira-kira apa bu dia bu? Marfu, mansub, majurur atau apa? Mansub Hah? Mansub bukan Tapi kalau Hazat itu bisa marfu Ya Kalau Kalau ngelihat pola yang asam Ya Ini Maaf ini kayaknya kurang Kurang nun ini Nah Hazat nikolamani Ini marfu Ya Bilalif Ya bilalif Dia tetap marfu Tapi tandanya alif bu Alif Iya Dia marfu Un Bil Bilalifi Lianahu Nah Kira-kira alasannya bu Apa bu? Lianahu Itu pokoknya untuk dua orang ya Ya Namanya musana Musana Ya Lianahu musana Jadi secara analisis Tepat gitu Memang istilah itu Kadang-kadang ini Agak-agak susah Dihafalkan istilah-istilah Gitu Syukuran Musada Sekarang Bu Elin Yang nomor tiga Hadihi aklamu Hadihi Aklamu 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 atau aklamun Bu Aklamu atau aklamun Oh ini Ini ya Ini jamataksir Iya jamataksir Aklamun ya Aklamun Iya Jadi bingung Betul Hadihi aklamun Karena dia jamataksir Ya Marfu'un Sama Bi Marfu'un Bidomah Marfu'un Jamaataksir Bumah Iya betul Marfu'un Marfu'un Bidomah Lianahu Lianahu Jamaataksir Mumtaz Lianahu Jamaataksir Yang keempat Ada Bulia Bulia Yang nomor empat tadi ya Iya Iya Ya Ustaz Hadha Masjidun Kira-kira alasannya apa Bu Sama Apakah dia Marfu'un 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 Di Dumatin Lianahu Mufradun Mumtaz Lianahu Mufradun Mumtaz Sekarang Ustaz 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 Masfufah Ya Baca Ustaz Ya Nomor lima ya Ustaz Ya Ustaz Hadihi Bismillahirrahmanirrahim Hadihi Masjidu Masjidu Mumtaz Kenapa dibaca Masjidu Sada Marfu'un Lianahu Ismu Gair Munsorif Marfu'un Bidumma Lianahu Ismu Gair Munsorif Mumtaz Kemudian Ada Ini kok Keluar masuk Keluar masuk Ada Ahmad Al-Fatih Ustaz Ustaz Ahmad Al-Fatih Ya Ya Ok 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 Bil Bil Kol Nah dia Tandanya Ustaz Dia Marfu Majurur Atau Mansub Majurur Mumtaz Majurur Bil Kasro Lianahu Lianahu Kemudian Ada Bu Yuni Bu Yuni Sada Ya Tad Bu minta tolong Ini Di Harokatin Bu Yang nomor Tujuh Bentar Tad Baru bergabung Ini Udah Tad Tapi yang Mimnya Belum ada Ustaz Yang Diatas Mimnya Ini Kira-kira Dibaca AIU Al-Aklamu Ya Tad Ya Mumtaz Al-Aklamu Ya Al-Aklamu Berarti dia Marfu Majurur Atau Mansub Ustaz Yang Aklamunya Ustaz Ya Al-Aklamunya Marfu Marfu Mumtaz Bi Bidomati Lianahu Kenapa Lianahu Bentar Tad Dia termasuk Apa Bu Jama Atau Jama Ya Tad Ya Termasuk Jama Kan itu Tad Sada Ya Tad Ya Karena dia termasuk Jama Tak Taksir ya Jama Taksir Jama Taksir Baik Nomor Delapan Nomor Delapan Oh ini ada Ya ini Ya Ifa Misadri Ya Waalaikum Sari 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 Kayaknya enggak ini deh Kita balik lagi ke Tadi Ke siapa Pasif Pasif Seh Ini Oh iya Posisinya lagi ini ya Siap Ah Usataan Ada Usataan Silahkan Usataan Nomor Delapan Usataan Ana Min Masajidi Daulat Ya Min Masajidi Lihat Nah dia Masajid Posisinya apa Usataan Majur Majur Bi Bilkasro Lianahu 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 Jama Taksir Jama Taksir Jama Taksir Disini dia Tidak lagi Disebutkan Sebagai isim Guru Munsorif Ya Kenapa Karena Karena posisinya Dia di posisi Mudof Insya Allah Pada Pagihan ini Kita akan belajar Apa itu Mudof Ya Mudof Mudof Ya Mudof Ya 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 Jadi Lianahu Jam Taksir Kemudian Kita Kita ke Ustazah 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 Mas Fufa Lagi Nomor Nomor 9 Siap Ya Ustazah Anamina Almuslimina Udah Dijawab Ya Iya Iya Maksudnya Udah Udah Diharakatin Posisinya apa Ustazah Majururun Majururun Bi Majururun Bilia Majurur Bilia Ini Tandanya Ya ya Ustazah Ustazah Salimu Salimu Ya Ya Dibaca Salimu Jadi Karena Dia Kembali Ke Jam U Jadi Jam U Al Mudakari Jam Ulmudakari Ini Baru Kembali Ke As Salimu Salimu Kembali Ke Jam U Jam Ulmudakari Salimu Terakhir Ustaz Ahmad Al-Fatih Lagi Ini Yang Kelihatan Di Saya Ada Ahuka Iya Kenapa Dibaca Ahuka Ustaz Asma'ul Sitah Siap Siap Baik Dia Dia Marfu Majurur Mansup Marfu Marfu Dengan Apa Wow Marfu Wil Wawi Lian Nahu Minal Asma Isitah Siap Jadi Jadi Review Singkat Soal Soal Supaya Satu 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 Tetap Senantiasa Terikat Dengan Pelajaran Kita Sebelum Sebelumnya Siap Siap Nah satu-sata yang dirahmati Allah kita akan buka pelajaran kita yang terakhir yaitu terkait dengan mudah ilaya ilmu takalim ya faslun tuqaddarul harokatussalatu filismil mudhafi ilaya ilmu takalim wa filismil mu'arab Allah di akhiruhu alifun lazimah kemudian nah ini adalah beberapa istilah-istilah penting ya beberapa istilah-istilah penting dalam dalam ilmu ilmu nahu ya yang pertama adalah tuqaddarul harokatussalatu filismil mudhafi ilaya ilmu takalim sekarang kita belajar mudhafi terlebih dahulu kita belajar mudhafi terlebih dahulu baik nah mudhaf atau yang disebut sebagai idhofa ya adalah ya menambahkan makna dari dofa itu adalah menambahkan jadi menambahkan kata kepada kata yang lainnya jadi secara umum makna bahasanya seperti ini jadi ada satu kata yang akan kita tambahkan ke kata yang lainnya misalnya saya punya kata kolamun saya punya kata kolamun kemudian saya tambahkan ke kata yang lainnya misalnya al-ustad ya al-us al-ustad maka bagaimana jadinya setelah dua kata ini ditambahkan maka otomatis akan ada efek ya efek turunan dari bergabungnya dua kata ini nah di dalam kaidah bahasa Arab kata yang pertama ini disebut mudhaf kata yang kedua itu mudhafi ilahi jadi kolamnya itu disebut mudhaf al-ustadnya ini disebut mudhaf unilahi jadi mudhaf itu ini adalah kata yang akan ditambahkan al-ustad itu adalah mudhaf ilahi yang ditambahkan padanya kata yang lain nah efeknya apa? efeknya adalah untuk mudhafnya yaitu untuk kolamnya dia akan kehilangan tanwinnya menjadi hanya kolamu dia akan kehilangan tanwin tanwinnya di kolamu kemudian al-ustadnya yang tadinya itu al-ustadu dia akan menjadi selamanya ini selamanya dia akan menjadi majur menjadi majur atau menjadi khofat atau makhfud menjadi al-ustadzi menjadi al-ustadzi nah kolamu'l-ustadzi nah usad-usadah yang dirahmati Allah ini adalah idofah secara umum ya maka ini pun akan mengikuti padanya kata-kata yang lain gitu karena yang namanya kata ini kan yang saya buatkan ke usad-usadah ini kan yang mufrat ya yang mufrat nanti ketika dia mustana atau ketika dia jamak baik jamak mudhakar salim jamak mu'ana salim atau jamak taksir itu semua mengikuti kaedah yang telah kita pelajari sebelumnya tanda rofak tanda nasob tanda jazem tanda khofat beserta kapan-kapannya mereka menjadi seperti itu plus cirinya bagaimana apakah dia marfu bilia atau marfu majur bilia atau marfu dengan doma dan lain sebagainya tergantung jenis kata tersebut nah tapi pada prinsipnya ini prinsipnya adalah yang menjadi mudof itu akan kehilangan tanwinnya kemudian yang menjadi mudof walaupun ilaihi ini akan menjadi majurur selamanya jadi kalau misalnya saya buatkan contoh yang lain ini satu-satunya yang bisa atau yang punya pemahaman lebih boleh bantu menjawab misalnya saya punya kata nah ini bahasa indonesianya ini bulpen miliknya dua ustad tersebut makanya ini akan dibaca bagaimana kolamu kolamul ustaz zaini ini dibaca kolamul ustaz zaini kenapa karena milik dua ustaz gitu ya nah ustaz zaini ini sama posisinya dengan al-ustazi yang diatasnya itu cuma yaitu tadi karena dia musana dia majururnya bil bil dia majurur bil 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 kemudian misalnya kita kita ganti menjadi miliknya ustaz ustaz ya kolamul al-stazi al-stazi kalau ini dibaca kalau ini dibaca karena ini jamak maka ini jamak taksir maka dibaca kolamul asati zi ini satu-satah harus faham betul disini karena dia ada alif lam di depannya berarti dia tidak dihukumi isim gurumun sorif kenapa karena isim gurumun sorif itu hanya terjadi pada sesuatu yang tidak diawali alif lam atau pada jamak taksir yang berjenis mafa'il atau mafa'il tapi tidak diawali alif lam maka kalau saya misalnya buatkan contoh kolamul langsung tanpa alif lam jadi asati nah maka kalau ini bacanya pasti kolamul asati nah yang berposisi mudaf mudaf ilai ini ini pasti apa namanya teh pasti majurur cuma majurnya kan beda-beda ada majurur dengan kasro karena dia mufrot majurur dengan yak karena musana ada majurur dengan kasro karena dia jama' taksir ada dia majurur bilfathah karena dia isim gurumun sarif maka pada prinsipnya yang namanya mudaf ya itu pasti berposisi majurur yang namanya mudaf ilaih pasti berposisi majurur gitu nah pembahasan kita setelah ini itu akan fokuskan kita ke mudafnya atau kalau disini itu ke kolamnya ke kolam kolamnya ini pembahasan kita pada hari ini ya kenapa karena yang namanya mudaf ya itu juga bisa ditambahkan kepada selain isim dohir ya kenapa karena ustadz ustadzai ini asa cid asa cid ini semua isim dohir maksudnya selain isim dohir itu apa bisa disambungkan kepada domir contohnya kepada domir contoh ini bulpenmu ya ini bulpenmu misalnya maka saya tulis hadha kolamuga hadha kolamuga kan begitu toh kemudian ini bulpen milik dia dia misalnya dia laki-laki tunggal jadi hadha kolamuhu hadha kolamuhu nah yang terakhir ya misalnya dan ini yang menjadi titik pembahasan kita di hari ini bagaimana kalau itu ingin saya katakan ini punya ku ini bulpen punya punya ku nah maka dia akan dibaca hadha kolami hadha kolami hadha kolami nah satu-satai yang dirahmati oleh Allah kita akan coba kita akan coba puraikan ke 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 6 hal ini ya ke 6 hal ini saya katakan ini 6 ya ini 6 baik saya akan kasih warna merah karena berarti inilah yang akan kita irop supaya teman-teman enggak bingung jadi yang yang saya irop itu adalah yang bertanda merah baik iropnya ini apa iropnya ini kan begitu nanti dari situ usat-usat insyaallah akan faham kenapa ini menjadi pembahasan khusus di dalam kitab al-alajurumia nah yang pertama adalah kolamul ustazah ini kan al-ustazah ini tadi ya saya akan coba tulis lagi karena dia adalah majururun ya bil ya li'annahu musana dan ini mudah banget gitu wahua kita kasih tambahan wahua mudhafun ilaih dia adalah mudhaf ilaih kita copy paste biar cepat nah kolamul asati ini majurur bil bil kasro kenapa karena li'annahu jamut taksir nah yang ini yang tadi saya sampaikan ini harus harus betul-betul diteliti dia tetap majurur tapi bukan majurur bil dan juga bukan dengan kasro dia majururun bil fathati dia majurur bil fathati kenapa alasannya bukan jamut taksir alasannya tadi alasannya adalah karena dia adalah isim gair munsorif perhatikan ya kata yang sama asati dengan asatira tapi eropnya bisa berbeda apa yang membedakan yang membedakan adalah karena satunya beralif lam satunya tidak beralif lam yang beralif lam itu akan dianggap sebagai jamut taksir saja kalau tanpa alif lam dia bukan sekedar jamut taksir tapi dia juga jamut taksir yang merupakan isim gair munsorif nah sampai disini mudah-mudahan faham nah sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana irob dari mudah-nya irob dari mudah-mudah baik saya akan buat singkat yang namanya haza ini adalah isim syaroh dia muptada olam ini khobar maka saya katakan olam ini posisinya adalah khobarul muptada dia sebagai khobar dari muptada khobar muptada dia marfu ya mar marfu'un dengan apa bidom mati marfu'un bidom mati sama li'anahu muf mufrat saya tambah wahua mudof wahua mudof nah mana mudof ilainya mudof ilainya ini kaf mudof ilainya ini kaf ya pun demikian dengan ini persis persis banget ya kolam ini sebagai muptada ya mohon maaf khobar muptada marfu' bidom li'anahu mufrat wahua mudof nah yang menarik adalah ini yang menjadi PR kita hari ini kenapa pada saat ia ditambahkan ke ya mutakalim atau domir aku ya wawunya gak kelihatan wawunya kemana bukan waw domanya gak kelihatan kan begitu toh jadi maka disini eropnya itu bagaimana eropnya khobarul muptada dia tetap marfu' satu sada ya marfu'un ya dan tetap dengan doma tapi domanya ditambah kata al muqaddarati ya bidom matil muqaddarati ala ya il mutakalim ya jadi eropnya agak panjang eropnya agak agak panjang jadi ini saya kasih warna merah nah dia khobarul muptada dia marfu' ya dengan doma tapi domanya gak kelihatan makanya disebut muqaddarati muqaddarati itu berarti gak kelihatan dimana letaknya ala ya il mutakalim dia harusnya berposisi di atas ini di atas ya mutakalim ini gitu kolamui gitu sebenarnya kan kolamui gitu tapi karena ada ya mutakalim ya itu diganti dengan fatha eh menaf diganti dengan dengan kasroh gitu 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 nah kalau ulama yang lain itu ditambah ditambah keterangan gini wakus siroh ya ya lil munasabah dan dia dikasrohkan wakus siroh ya dan dia dikasrohkan lil munasabah ya untuk apa mencocokkan mulut kenapa karena kalau kolamui gitu kayak susah gitu jadi dia memang harus dikasrohkan lil munasabah untuk apa untuk mempermudah mulut kita saat melantun melantunkan tapi badan tapi badan bersifnya dia tetap berharokat nah ini adalah makna dari kata ini adalah makna dari kata ini jadi semuanya gak cuma domah baik fatha maupun kasroh ya dia tetap tetap diharokatin saya akan buatkan contoh lain nah ini kan posisinya marfu ya kita akan buatkan posisi kita akan buatkan posisi dia saat menjadi mansub misalnya misalnya ro'a itu ro'a itu aku melihat berarti ini posisinya jelas posisinya jelas mansub ro'a itu atau ro'a itu atau ro'a itu aku melihat bulpenku nah maka dia posisinya bukan khobar muqtada dia posisinya adalah maful bihi atau objek lah kalau bahasa kita hari ini kolami disini posisinya sebagai mafulun bihi ya dia posisinya sebagai objek nah karena dia objek maka dia bukan marfu dia man mansub dia man mansub mafulun bihi mansub nah pertanyaannya harusnya dia itu kolama harusnya dia itu kolama karena dia kalau mansub pakai fathah kan jadi ro'a itu kolama kolamaiya kolamai kalau bahasa kita kolamai marfu'un mafulun bihi mansubun bid bid dommah nah tapi karena karena dia itu maka dia diganti menjadi bih bilfathati al-muqaddarati ala ya ilmu takallini ya wakusirah lil lil munasabah wakusirah lil munasabah gitu gitu nah pun demikian ketika dia majurur padahal kalau majurur menurut kita enggak ada masalah tapi tetap dianggap masalah kenapa karena meskipun dia sama dia juga sama-sama kasroh tapi kedudukan yak ini atau kasrohnya disini itu milik yak sebetulnya kasrohnya milik milik yak gitu misalnya anak aktubu misalnya aktubu bikolami aku menulis dengan bulpenku ini juga sama dia majururun ya bil bilkasroti nah ini juga al-muqaddarah ini juga al-muqaddarah juga al-muqaddarah tapi memang mukaddarahnya enggak kelihatan karena memang pada prinsipnya enggak ada masalah gitu ya ketika dikasrohkan kenapa? karena bacanya juga sama gitu bacanya juga sama sama-sama i gitu tapi masalahnya adalah ini tetap mukaddarah alayail mutakallim alayail al-mutakallim nah inilah ustadah makna dari lafad tuqaddarul alif maksuroh ya alif lazima karena dia alifnya tetap contoh al-fatah al-mustafa musa yahubla dinama isim maksur wayusama maksuran dia dinamakan sebagai isim maksur ya dinamakan sebagai isim isim maksur seperti yang saya jelaskan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ya bahwasannya ketika dia berposisi apapun ya al-fatah al-mustafa musa hubla ini tidak akan pernah pernah berubah misalnya misalnya ini posisi posisi marfu ya hadal fata jamilun ya hadal hadal fata jamilun ini posisi marfu sekarang posisi mansub misalnya ro'ay tul fata ya ro'ay tul fata nah ini juga sama misalnya saya berjalan dengan pemuda marortu bil fata marortu bil fata nah satu sada yang dirahmat oleh Allah ini semua posisinya muqaddar posisinya muqaddar jadi eropnya bagaimana eropnya begini misalnya hadal fata ya hadal fata ini marfu'un bi doma karena harusnya dia doma tapi dimana domanya domanya muqaddar ya muqaddar gitu bidom matil muqaddarati pun demikian dengan ini gitu ini ro'ay tul fata ya itu mansub mansubun bi bilfathah gitu tapi mana fathahnya fathahnya muqaddar bilfathatil muqaddarati pun demikian ini ini juga majurur karena daruf jahat majurur bil kasro bagaimana kasro yang kasro yang gak ada namanya kasro muqad muqaddar nah ulama-ulama nah itu menjelaskan ilatnya kenapa mana yamin zuhur riha atta azur nah jadi menurut ulama-nah hu kenapa dia kenapa dia gak mampu muncul karena ada ta'azur karena ada ta'azur nah jadi marfu'un bidham matil muqaddarah alasannya apa dia gak bisa muncul karena ada uzur uzurnya apa ada alif lazima alif lazima itu bisa dinamakan sebagai alif maksuro kenapa karena semua jenis isim yang berakhiran dengan alif maksuro seperti ini dinamakan isim isim maksur dinamakan isim isim maksur contohnya ada al-fadha kemudian ada al-mustafa al-mujtabah kalau rumah sakit itu al-mustafa kemudian al-multako gitu mul-tako gitu dan banyak lain contoh-contohnya intinya adalah usah-sahadah ketika menemukan al-huda misalnya al-huda gitu al-huda pun demikian juga apa namanya makanya di dalam di dalam Al-Quran kan dalam surat Al-Baqarah awal-awal kan ula'ika ala hudam mirrabbihim gitu ula'ika ala hudam mirrabbihim hudam hudam itu gini ini kan posisinya kan ada alif lamnya ya sekarang kita akan coba tanpa alif lam ya maka jadi begini hadha ya hadha fatan hadha fatan hadha fatan hadha fatan jamil ro'aytu fatan marortu bifatan nah itu kenapa kok dalam kalimat hudan kan begitu kan ula'ika ya ala hudam mirrabbihim kan begitu ula'ika ala hudam ya kan mir mirrabbihim gitu nah padahal ada alanya lah harusnya kan ala hudin tapi gak mungkin itu ala hudam maka ini begini juga kalau dia posisinya nakji ro'ah jadi hadha fatan jamil maka tetap dia marfu'un bidhammatil muqaddarati mana amin zuhurihah at'adzur ro'aytu fatan mansubun bilfathati almukaddarati mana amin zuhurihah at'adzur pudemikan marortu bifatan majururun bilkasratil muqaddarati mana min zuhurihah at'adzur nah sampai disini satu-satah apakah ada pertanyaan kami persilahkan ada pertanyaan usah-sahada silahkan jadi kita hari ini masih masih belum jauh ya pembahasan kita membahasan kita masih masih disini nah pelajaran kita pada pagi hari ini masih disini tuqaddarul harakat salatu filismil mudaf ilaya ilmu takalim mafilismil mu'orab ala diakhiru alif lazima gitu baik kalau tidak ada pertanyaan saya coba buatkan satu contoh soal atau dua jadi satu-satah silahkan jawab ya misalnya saya hadur tu filmul takal kemudian yang kedua misalnya ro'ay tu al mus taj fa nah baik silahkan satu-satah siapa yang mau menjawab kami persilahkan silahkan dibuka mic-nya mau nyoba satu baik baik silahkan bu liya karena adhafi berarti majrurun oh ya ini artinya apa usada saya hadir di pertemuan ya mumtas ya saya hadir di pertemuan majrurun bikas rotin alm kodarotin mana amin zuhur riha ata adhur mumtas ya jadi dia disini nah multako ini europenya adalah dia dia majrur ya kok ini salah salah ya filmul taqabati majrurun bilkas rotil muqaddaroti mana amin zuhur riha ata'adur syukran usada nah yang terakhir ikhwan dari usad usad silahkan atau mas silahkan boleh baik ustad ro'aytul mustashfa artinya ro'aytul mustashfa saya melihat rumah sakit mantas ya ropnya atau ya ropnya mansubun 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 bilfath hamu'al muqaddarati mana amin zuriha ata'adur montes berarti mana amin nah jadi inilah pelajaran kita pada pagi hari ini ya sebetulnya ini mudah gitu ya jadi ini tuh menurut Ana sih gampang banget ya tapi memang ini sahlun mumtana jadi kalau kata orang Arab itu sahlun mumtana jadi mudah-mudah gampang gitu bukan mudah-mudah gampang jadi gampang-gampang sulit gitu gampang-gampang sulit tuh kalau sekali kita faham saja maksudnya insya Allah seterusnya itu kita akan faham ini nih pada prinsipnya gak akan bisa hilang jadi kalau kita uh begitu ketemu kuncinya gitu ya ibarat ibarat gantungan baju itu ketemu cantolannya maka otak kita akan nyantol terus kalau sudah nyantol terus itu insya Allah gak gak lupa tapi memang kalau ketemu kuncinya memang kita ini maksudnya apa sih maksudnya apa sih terus kita akan bertanya-tanya ini kapan begini kapan begini tapi kalau sudah ketemu kuncinya ya insya Allah kita akan bisa jadi satu-satunya yang perlu difahami adalah kita harus bisa menganalisa apakah jenis alif maksuro ya ataukah itu ya ya itu aja yang perlu kita fahami kalau dia itu adalah ya maka ini bukan bukan alif maksuro karena pada prinsipnya yang namanya alif maksuro itu adalah ya yang tidak bertitik gitu aja jadi gampangannya adalah kalau ada sebuah kata yang diakhiri dengan ya tanpa titik dua berarti dia pasti alif alif maksuro itu pasti dia alif alif maksuro jadi saya kira itu pelajaran kita pada pagi hari ini ya kita bisa akhiri jika tidak ada pertanyaan apakah ada pertanyaan saya kira cukup ya jadi kalau saya kira cukup kita bisa akhiri kita tutup dengan doa kafratul majlis subhanakallahumma wabihamdika syukran wa'alaikum wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum assalamualaikum wa'alaikum 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 syukran saya ada satu-sat saya Fahmi saya Ahmad Al-Fatih saya ada Masufah saya ada Elin saya ada Lia saya ada Rizki saya ada Yuni syukran semuanya kita tutup ya kita end ya